Halo semua, ketemu lagi hari ini, hari Jumat, tanggal 13 September 2019. Besok kita akan masuk ke bulan Purnama di Pisces, dan itu adalah hari yang penting. Untuk saat ini kita lihat apa yang building up ke esok hari. Thank you for all the patience you have with me. I know it's sometimes not easy dealing with me in 3D. Remember, it's a script we choose to play out together. Kita berterima kasih pada banyak orang, termasuk orang yang barangkali memberi pelajaran yang berat buat kita dalam menjalani hidup ini. Dan termasuk kita juga memberi pelajaran yang besar terhadap dia, jadi ini dua arah. Dan kita, walaupun kejadian apapun, positif, negatif, dan barangkali bahasan ini lebih ke yang tadi, yang beratnya. Mungkin beratnya juga berat karena terlalu mencintai, berat meninggalkan. Thank you for all the patience you have with me. Toh selama ini dia juga masih punya kesabaran, seberapapun beratnya hubungan ini dipertahankan. Saya paham kalau kadang-kadang benar-benar tidak mudah bersama dengan saya di dalam kehidupan sehari-hari, 3D. Tapi ingat bahwa hubungan ini adalah satu skrip yang memang kita harus mainkan bersama. Karena memang dari awal sudah tampaknya spiritual, apalagi mau masuk ke bulan Purnama di Pisces. Dan itu sangat spiritual, pasti bawaannya. Jadi saya memilih satu kartu dari Rumi saat ini. Kita lihat apa yang ada di sini. Resplendent with grace. Greetings from my heart to you who are always with me, hidden inside as the heart. You are the compass of my life. My course is your way, no matter where I go. You exist everywhere and in everything. Always watching over us, my soul brightens in the darkness when I speak your name. Far beyond the body, there is an opening from my heart into yours. Through that opening, I send you secret messages like the moonlight. I polish the mirror of your heart to be your reflection. I make my ear the receiver for the tenderness of your words. You are in the ear. You are in the mind. You are in every burning heart. What am I saying? You and I, this is my way to describe you. Ini ceritanya hampir sama dengan yang tadi. Cuman diceritakan dalam bahasa yang lebih puitis. Karena memang dibuat oleh seorang pujangga. Yang memang punya spiritualitas yang sangat tinggi. Sebenarnya ceritanya hampir sama yaitu ketika kita bertemu dengan orang. Dan memang sudah ditakdirkan bertemu dia berada di dalam hati kita. Kita mendengar suaranya. Dia menjadi arah dalam hidup kita pada saat itu, pada periode itu. Karena memang dia punya pengaruh sebesar itu. Katakanlah kita bertemu dengan salah satu bos kita yang paling gampang. Salah satu sahabat kita pada saat SMA. Somehow kehidupan kita diwarnai oleh dia. Kehidupan kita diwarnai oleh arahan-arahan dari bos kita pada saat itu. Yang pada waktunya dia tidak lagi menjadi bos kita. Tetapi walaupun pada akhirnya memang harus berpisah. Karena teman, bos, semua, apapun itu ada waktunya. Semua ada kontraknya. Masa kontraknya. Tetapi you are I. Dirimu adalah saya. Karena ketika saya ingat ketika masa SMA pada saat itu. Yang saya ingat adalah ketika saya bersama dirimu. You are I. Dirimu adalah saya juga. Karena itu adalah ingatan yang tidak terpisahkan. Ingatan buat sekarang. Tetapi pada saat itu adalah kombinasi yang tidak terpisahkan. Itu yang disampaikan dari kartu ini. Kita ambil Love, Angel, Terror. Seperti biasa yang paling atas. Awakening. Angel of Inner Awakening. When you are inspired by some great purpose, some extraordinary projects, all your thoughts breaks their bonds. Dan your mind transcends limitation. Your conciseness expands in every direction. Sebenarnya ini kembali lagi kita mengingat dia tidak bergerak ya. Jadi yang ada, yang aktif adalah pikirannya dia. Dan ini yang aktif adalah ingatan kita di masa lalu. Kita ingat bahwa pada saat itu, pada saat kita SMA, kita butuh seseorang untuk menemani kita dalam keseharian bicara mengenai PR. Kalau dari perusahaan atau dari pekerjaan, kita butuh orang untuk mengarahkan kita. Kalau dia lagi tidak masuk kerja, kemudian kita mencari, jadi saya mesti apa? Saya harus nunggu dia balik. Begitu juga ketika kita bersahabat. Dan yang kita ingat pada saat itu adalah, loneliness kita ketika kita di SMA hilang, karena kita punya dia. Pada saat bekerja, kebingungan kita akan arah apa yang harus diselesaikan hilang ketika bertemu dia. Tetapi itu sudah lalu. Yang kita lihat adalah sekarang. Awakeningnya adalah sekarang. Jadi, kalau kita dalam posisi bingung, dan kita yang tahu adalah informasi yang tidak enak dari orang, ini saya ambil yang negatif, tidak harus negatif, itu adalah dia memberi tanda kepada kita, jangan lewat sini. Cari jalan yang lain. Awakeningnya adalah di situ. Dan barangkali kita juga berpikir, kenapa tiba-tiba orang itu begitu menarik? Kenapa tiba-tiba organisasi itu begitu menarik? Itu adalah satu tanda di mana kita diarahkan ke jalan itu, dan meninggalkan jalan yang tadi. Itu semua pertanda. Pertanda jangan lewat sini. Terus, kan dia tentu saja dengan posisinya sendiri. Mastermindnya di kepala kita berpikir, iya, sepertinya yang situ sudah tidak oke lagi. Di sini ada buka baru. Orang itu memang tahu bahwa kita berpikir yang sana lebih baik. Tidak. Jadi, mereka memang tugasnya hanya menyampaikan, this is not your way. Kitalah yang kemudian memutuskan, ya, arah sana, sepertinya lebih mungkin saya masuki, dan itu lebih sesuai dengan keinginan saya. Iya, satu dari wealth wisdom. Inspirasi. The universe is reminding you that inspiration is all around you. Are you open to receiving it? Iya, jadi seperti itu. Cara berpikir kayak yang awakening tadi, inner awakening. Semua ada di otak kita. Kita yang nyetir kemana kita berpikir, Inspirasi datang dari banyak sumber informasi, tetapi tetap kita pada akhirnya yang memutuskan arah mana yang kita ingin jalani. Saya ambil satu kartu dari romance angel ini. Iya, ada yang keluar. Healing family issues. Sepertinya apapun masalah tadi, ada kaitannya dengan keluarga kita. Kalau ini penjelasannya bisa diambil atau tidak, your love life benefits as you forgive your parents. Jadi ada dua hal. Ada love life. Apapun love-nya, love terhadap kekasih, love terhadap pekerjaan, love terhadap apapun, akan mendapatkan keuntungan ketika dirimu memaafkan orang tuamu. Balik lagi, orang tuamu kita anggap sebagai keluarga siapapun dari tokoh yang punya kewenangan terhadap kita. Barangkali dalam pekerjaan kamu jangan jadi pemusik. Misalnya, paling mudah ya. Karena musik itu tidak bisa memberi kamu kesejahteraan. Itu kan pikirannya dia. Dengan zamannya dia. Tetapi ketika kita memang kebetulan memang yang punya talenta di musik dan tahu persis apa yang harus dilakukan, tentu saja punya pemahaman yang berbeda. Nah, itulah pemaafannya dalam arti kata saya menghargai pendapatnya beliau, tetapi saya paham apa yang saya inginkan dan saya memutuskan ini adalah jalan yang saya pilih. Itu adalah contohnya seperti itu. Hari ini, tanggal 13 jam 12. Kita lihat letak dari bulan ada di sini dan dia sextile dengan Uranus Retro. Perubahan itu internal di dalam diri kita. Itu yang utama kita rasakan. Di latar belakangnya, kita sudah tahu T-square ini sudah terjadi sejak lama. Dan sekarang adalah kita lihat Mars itu benar-benar membuat derajat yang hampir sama 16, 17, 16 di sini 16, 16, 17 yang membuat tension kejadian yang ada kaitannya dengan tokoh otoritas itu masih berlangsung sampai sekarang. Yang istimewa saat ini karena ini antara matahari ya saya hapus dulu sini antara matahari dengan Pluto adalah Nitrine dan ini ada di Zodiac Mutable eh Kardinal yang mutable adalah tekanan tadi tekanan itu itu sementara kita harus yakin itu sementara yang saya mau bicara adalah matahari dengan Pluto kita tahu Pluto itu adalah sesuatu yang harus dilepaskan ada sesuatu yang toksik tetapi dia mengakar matahari ya matahari adalah yang memancar yang paling kuat kepada diri kita jadi memang ada sesuatu yang ingin dilepaskan latar belakangnya dan itu digoncang oleh tekanan-tekanan yang ada dari tokoh otoritas dan pada hari ini ada sesuatu yang kita pikirkan harus berubah berubah dalam arti kata melepaskan apa yang toksik itu yang ada di gambar hari ini kita lihat yang lebih detail apakah ada hal lain yang perlu kita ambil bulan Juno bulan oposisi Juno train ini Juno ini train Palas Athena dan dia dengan Uranus nya tadi Uranus tadi sudah kita bicarakan perubahan dan karena train dengan Palas Athena kita berpikir apa yang terbaik untuk kita ke depan karena Palas Athena bicara mengenai strategi dan untuk menang tentu saja yang dimenangkan adalah diri kita dan situasinya yang terbaik Juno adalah apa yang menurut kita paling sesuai yang membuat kita merasa bangga dan bahagia dan itu juga terkait dengan Virgo artinya kita bersedia untuk mengerjakan supaya mendapatkan apa yang kita inginkan ini card of the day saya ambil yang itu saya ambil yang lain new reading saya salah pencet ya 4 kartu ada yang terbalik dan yang hari ini keluar adalah oke karena hasilnya adalah The Hierophant terbalik The Hierophant bicara mengenai struktur kebiasaan guru aturan keharusan dan lain sebagainya terbalik jadi ada yang berubah di dalam kita berpikir tentang aturan dan kebiasaan kita lihat dari awal saat ini kita tidak berpikir lagi secara saklek apa yang biasanya adalah A sama dengan B kalau dulu situasinya kayak gini saya mau tidak mau akan mengikuti ini kalau situasinya kayak gitu saya mengikuti yang lainnya tetapi saat ini ada yang berubah kayaknya hubungan antara sebab akibatnya itu berubah dan ini tantangannya adalah kita akan terus seperti itu six of cups itu nostalgia masa lalu tapi sebagai tantangan karena sebagai tantangan jangan seperti itu lagi kita timbang-timbang ini sarannya timbang-timbang apa yang terbaik buat kita tanpa harus mengambil sesuatu dari mereka dan hasilnya barangkali adalah kita mungkin harus mengubah beberapa kebiasaan aturan yang sudah dibawa dari masa lalu saya ambil message from spirit satu kartu you as a human being take yourself entirely to seriously lighten up and laugh more kalau ini mengingatkan kalau memang ini rasanya terlalu berat ya mungkin perlu ada sedikit sesuatu yang yang bisa membuat diri kita lebih lebih apa ya istilahnya lebih ringan saya ambil lima kart dari situasinya adalah life long learning this is a great time of learning and understanding be open to the lessons that arise jadi kalau di situasinya seperti ini jelas bahwa hari ini kita harus belajar sesuatu belajar sesuatu berarti kita belum tahu ujungnya dimana kita harus praktek sampai paham tapi sepanjang perjalanan itu kita consent ya ini adalah tantangannya acceptance you must accept yourself and your life as it is before you can move forward and heal tantangannya adalah kita tidak mau belajar dari masa lalu dan itu consentnya yang dibutuhkan guidance-nya adalah divine mother the divine mother is with you healing issues of worthiness self-esteem and love jadi kalau ada pelajaran di masa lalu yang katakanlah tidak membuat kita bangga tidak membuat kita puas tidak membuat kita merasa sudah maksimal itu sebenarnya mau menunjukkan memang pada saat ini dirimu sedang belajar kalau belajar kita latihan matematika tidak semuanya langsung bisa tetapi pada akhirnya nanti ketika latihan yang makin banyak kita makin bisa nah kartu ini mengingatkan untuk healing issue of worthiness rasa percaya diri mencintai diri sendiri ya fokuskan pada communication express your feeling and needs in a loving yet powerful way jadi fokus pada komunikasi mungkin terhadap diri sendiri terlebih dahulu sebelum kepada orang lain tetap percaya pada ucapan kita kalau kita merasa this is not good mungkin artinya memang not good gitu ya jadi ekspresikan perasaannya apa yang kau butuhkan tapi caranya kepada diri sendiri juga harus dengan loving way bukan yang not loving dan itu adalah hal yang powerful oke it's okay my darling me gitu ya diriku karena kita kan semua dalam pelajaran justru saya sudah belajar banyak sejak peristiwa tersebut so tenang aja ya outcome-nya adalah spring beginnings jadi kalau ini menandakan satu era baru dari satu tahun spring beginning ini maksudnya the seeds of change have been planted be positive as you watch your dreams manifest in the spring jadi kalau besok adalah bulan purnama di pieces maka ini adalah satu titik dimana kita mulai satu fase besar yang baru so kita walaupun kita yakin perubahan itu ada tetapi it takes time saya sudah bicara mengenai perubahan sejak lama tetapi semuanya butuh waktu karena perubahan yang besar itu layernya banyak dan ini adalah satu titik diantara titik yang panjang tersebut ya outcome-nya adalah spring beginnings percayakan kepada kita kita berani kita terima kalau perubahan itu harus terjadi spring beginnings ya semua benih sudah ditanam di masa lalu kalau kita ingat beberapa perubahan perubahan sudah dilakukan ya tentunya kita tinggal nunggu tapi yang kita harus lakukan adalah be positive ya sambil melihat bagaimana cita-cita kita mimpi kita kemudian perlahan muncul menjadi kenyata pada saat spring ya musim semi oke wanita indrasari disini semoga membantu salam hati dan cahaya dan cahaya